Oke, setelah kemarin kita mengenal tentang beberapa penyakit ikan yang sering terjadi Nah, kali ini kita akan langsung aja membahas nih guys Apa sih yang akan kita bahas? Ini dia, ikan maskoki yang berenangnya terbalik Dalam kasus ini biasa kita sebut swim bleeder Tenang aja, gak usah panik Kita akan bahas tuntas dari penyebabnya sampai cara mengatasinya Oke, simak sampai habis agar tidak salah paham dalam menangani kasus ini Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas Kenal lebih dalam ikan maskokimu disini Kita tambah wawasan yuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Di weekend ini kita tambah wawasan lagi yuk Untuk beberapa episode ke depan Sesuai request kalian Kita akan membahas tentang cara mengatasi penyakit-penyakit ikan Dari tau penyebabnya sampai cara pengobatannya Pada kali ini kita akan mengatasi kasus swim bleeder Swim bleeder ini bisa dibilang ikan maskoki kalian berenang terbalik ya guys Tetapi kalian tidak perlu panik Karena banyak sekali cara-caranya untuk mengatasinya Dan kalian juga harus tau apa penyebabnya Pertanyaan simpelnya Apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak? Hmm, penyakit ini bisa sembuh guys Kabar baiknya selama ini banyak ikan maskoki Yang berenangnya terbalik Tetapi lifetime hidupnya masih agak panjang kok Bahkan bisa sampai 2 tahun berenang terbalik masih oke Tetapi jika kasus ini dibiarkan Akan menjadi fatal tentunya guys Akan terjadi cedera permanen pada gelombung udara ikan Maskoki pada dasarnya memiliki gelombung renang Dimana fungsinya untuk mengatur daya apung berenang ikan Pada kondisi idealnya Gelembung renang membuat ikan maskoki Dapat bergerak naik turun secara normal di dalam air Nah, sehingga ketika terjadi masalah pada gelembung renangnya Ikan maskoki kita dapat melayang terbalik Atau berenang miring-miring nih guys Dengan kata lain Jika kalian menemukan ikan maskoki kalian berenang terbalik Dengan perut menghadap ke atas Artinya terdapat penyakit atau kelainan Pada gelembung renangnya Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Ini dia guys Penyebab yang pertama adalah Terjadi sembelit pada ikan guys Karena ikan mengonsumsi makanan yang berkualitas rendah Atau terlalu banyak makan Sehingga terjadi penyumbatan saluran cerna Yang menyulitkan ikan untuk mengendalikan gelembung renangnya Untuk mengatasi masalah sembelit ini Cukup mudah guys Kalian bisa tambahkan probiotik ke dalam aquarium kalian Tujuannya untuk apa sih bang? Nah, probiotik ini mengandung banyak sekali bakteri baik Untuk ikan kita dan air kita guys Sehingga sangat membantu sekali Dalam urusan pencernaan ikan tentunya Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Puasakan ikan kalian selama 2-3 hari Tidak usah diberi makan dulu ya guys Agar masalah perut ikan ini menjadi sembuh dulu Dan gelembung renangnya menjadi normal kembali Dan kalau kalian tidak tega dengan ikan kalian Dipuasakan selama 3 hari Kalian bisa memberikan makan ikan kalian dengan kacang polong-polongan rebus Karena sangat membantu untuk pencernaannya Dan setelah itu Jika berenangnya sudah kembali normal Kalian bisa lanjut seperti biasa lagi Berikan makanan yang bergizi Dan lengkapi nutrisi-nutrisinya Oke lanjut ke penyebab yang kedua ya guys Dimana ikan kalian terlalu banyak menelan udara dari atas guys Seperti yang sudah pernah kita bahas Untuk masalah ini biasanya terjadi karena Pakan tipe floating Yang mengambang di permukaan ya guys Sehingga berpotensi sangat besar Udara akan masuk ke dalam perut ikan guys Nah membuat gelembung renangnya menjadi error deh Nah pada kasus ini sangat mudah sekali nih guys Jika kalian memiliki pelet yang tenggelam Lebih baik pada kasus ini silahkan kalian berikan pelet yang tenggelam dahulu Agar meminimalisir udara yang masuk ke dalam perut ikan secara berlebihan ya guys Aduh kebetulan kami tidak punya pelet yang tenggelam Gimana caranya ya Silahkan kalian buat pelet racik aja Kalian ambil pelet apungnya Kalian tumbuk dan kalian campurkan dengan telur dan air Lalu kalian kukus ya guys Sehingga membuat makanan-makanan ikan kalian menjadi lebih sehat tentunya Oke lanjut ke penyebab yang ketiga ya guys Dimana ikan kalian merasakan perubahan suhu yang cukup drastis Semisal ikan kalian berada di outdoor Akwariumnya Ternyata saat siang panas-panasnya Tiba-tiba hujan dan suhu berubah drastis turun langsung ya guys Nah disitu akan membuat ikan-ikan kalian kaget Terutama untuk ikan yang bentuknya bulat Nah itu sangat rentan dalam masalah gelembung renang ya guys Cara mengatasinya gimana sih bang Nah kalian cukup memberikan heater di dalam aquarium kalian nih guys Untuk heaternya bisa kalian setting sendiri Dalam ukuran derajatnya Kira-kira dari 25 derajat sampai 28 derajat Itu sudah cukup guys Jika tidak terjadi masalah ekstrim pada cuaca Heater tidak perlu dipergunakan kembali ya guys Cukup menjadi pajangan saja Gimana dengan 3 penyebab tadi dan cara mengatasinya Sudah cukup dipahami kan Kalau sudah paham kita lanjut yuk Ke penyebab yang selanjutnya Untuk penyebab yang selanjutnya adalah Kualitas air yang sangat buruk nih guys Dimana kadar nitrat tinggi terjadi di dalam air aquarium kalian Sehingga dapat mengganggu kondisi tubuh ikan kalian guys Dan memicu reaksi berupa swim leader tersebut Nah makanya pentingnya di dalam merawat air ya guys Jika kalian punya ikan berarti memang harus merawat air Karena ikan hidup di dalam air ya guys Untuk cara mengatasinya gimana bang Nah untuk cara mengatasinya kalian cukup lakukan water change secara berkala Tidak boleh males ya guys Jadi cukup water change Lihat saja airnya jika sudah mulai buruk Mulai terjadi sesuatu pada ikan Silahkan kalian water change sekitar 30-50% ya guys Kalau disini masih ada yang belum paham water change itu apa Water change itu adalah ganti air Jadi setelah kalian mengganti air Atau memasukkan air baru ke dalam aquarium kalian Tentunya kualitas air pun menjadi sehat kembali Dan tentunya kadar nitratnya pasti akan turun ya guys Nah untuk perihal tadi yang sudah kita bahas Dan cara mengatasinya ternyata masih belum berhasil Nah kalian berarti harus melakukan karantina ikan guys Karantinanya cukup mudah guys Tinggal kalian siapkan wadah yang berisi air Sebadan ikan aja guys Misal ikan kalian tingginya 10 cm Wow besar banget ya Misalnya 5 cm lah 5 cm Nah ternyata airnya yang harus kalian siapkan adalah 5 cm guys ke dalamannya Pokoknya dipaskan ke ikannya Sehingga ikan tidak mudah terbalik nantinya Dan melatih untuk gelombung renangnya menjadi normal kembali tentunya Lalu setelah itu jangan lupa kalian siapkan aeratornya ya guys Aeratornya full pokoknya Dan setelah itu kalian campurkan dengan garam ikan dan juga metalin blue Untuk mencegah bakteri-bakteri yang masuk ya guys Dan yang terakhir jangan kasih makan dulu Puasakan ikan sampai 2 hari ya guys Semoga ikan-ikan kalian yang di rumah sedang mengalami swim blader cepat sembuh ya guys Oke kalau gitu kita sudahi dulu pembahasan ini Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat dan juga dapat mudah dipahami ya guys Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like ya guys Dan ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian komentar Buat kalian yang baru mampir ke channel ini silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kita mudah bertemu di kemudian harinya ya guys Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam StoryFish